Oke kembali lagi di Dimane Channel Pada video kali ini gue akan Tunjukkan bagaimana cara Untuk memainkan invisible deck Oke disini ada kartu Di kartu ini Ada total 52 kartu Dimana cara bermainnya Seperti ini, ini kartu belum saya Keluarkan ya masuk sini Oke saya akan ajak bermain anda Kira-kira saya gak ada rekayasa Sama anda ya, terserah anda Dari ke 52 kartu ini mau memilih Apa disini ada scope Ada love, ada diamond Ada keriting Kira-kira anda mau pilih apa? Love ya, anda ingin memilih love Oke dari love ini ada Angka dari 1 sampai 13 sampai king Mau pilih angka berapa? 7 7 love Oke 7 love ya Oke disini ya Ini kartu belum dibuka Percaya atau enggak Di dalam kartu ini Ada 1 kartu yang tertutup Diantara tumpukan kartu ini Dan itu adalah kartu yang tadi anda pilih Kita buka Kosong Oke disini Hanya ada 1 kartu yang tertutup Oke lihat Oke lihat Kita buka Kita buka Kita buka Dan hanya ada 1 kartu yang tertutup Yaitu Kita buka Tentu ya Itu ya Ini Dan juga Do you love? Saatnya saya bilang Semuanya Deku Oke Sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara bermain kartu ini Yang pertama, kartu invisible deck ini tidak boleh dikocok Tidak boleh dikocok, karena kartu ini sudah beraturan Pertama, sekarang kita buka dulu Oke, ini adalah intinya Kalian tidak boleh sampai ketahuan kalau kartu ini bulat balik Oke, semua ini kartunya bulat balik ya Lihat Lihat Dimana kartunya ini, kalau misalkan kalian tidak tekan, dia pasti akan kelihatan seperti ini Jadi kalian harus penekanan, harus ditekan Saat buka begini, ditekan Kalau ditekan berarti dia tidak akan keluar Jadi ini kalau misalkan kalian kurangi tekanannya, pasti dia akan seperti ini Akan ada kartu-kartu yang keluar seperti ini banyak Jadi ini kartunya nempel ya Misalkan ini dengan ini Ini kalau ditekan dia akan tidak akan keluar Jadi dia ini nempel Tapi kalau kalian tidak ada penekanan, dia akan mudah seperti ini Oke Dan cara bermainnya Semua kurangnya 13 Jadi disini angka itu ada 13 Jadi saat penonton Disini sudah atur ya, sudah urut ya Ditekan seperti ini Ini skok, diamond, keriting, love, semua sudah atur Dan ini adalah misalkan ganjil Oke ini ganjil semua ya 3, 9, 5, 7, 5, 7, 9 Ini adalah posisi ganjil Sedangkan yang dibaliknya adalah posisi genap Jadi kalian harus ingat-ingat Ini posisi genap semua Oke Dan saat main Saat main Kalian harus ingat-ingat posisinya Ini posisi ganjil Ini posisi genap Misalkan ganjil saya taruh disini Ganjil saya taruh di posisi atas dan genap posisi ini Jadi kalian harus ingat-ingat Sekarang Saya minta untuk penonton Untuk meminta memikirkan satu buah angka Seperti itu Misalkan Angka berapa? 3 3, 3 apa? Diamond 3 diamond Kalau 3 diamond Berarti kalian harus di posisi genap Kenapa? Karena yang harus dikeluarkan adalah ganjil 3 Seperti itu Tadi ganjil ada di posisi mana? Ini genap Ini ganjil ya Ini genap Oke Posisinya langsung kalian putar seperti ini Kalian harus ada di posisi genap Jangan di posisi ganjil Sini Usahakan Saat dibuka Jangan sampai orang penonton melihat kartunya ini Karena bulat balik Seperti ini Lalu ini kalian tekan Seperti ini Ini belum ada kartu yang terbuka Yang tertutup Tadi pilihannya adalah 3 diamond 3 diamond Kalian cari diamond Diamond ada disini Sekarang 3 3 itu adalah Semak kurangi 13 kurangi angkanya Berarti 13 dikurangin 3 berapa? 10 10 10 Berarti kalian cari disini 10 diamond Oke Ini 10 diamond Lalu kalian geser pelan-pelan Dan yang tertutup ini Kalian buka 3 diamond Oke Begitu cara bermainnya Ini kalian tidak boleh kocok ya Oke Mungkin itu saja untuk tutorialnya Kalian harus latihan Saya yakin kalian bisa Jangan lupa Untuk follow instagram Gua di Magnetic Jangan lupa Like, comment, dan share Kana lupa Saya Eddie See you in the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video